Selamat datang di channel Deretan Celebrities, yang akan memberikan kabar-kabar terbaru dan terupdate. Sebelum lanjut jangan lupa bantu like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami. Eli Sugigi diduga kembali menyindir Fuji adik almarhum Gubi Ardiansyah. Diketahui sebelumnya, melalui media sosial Instagram pribadinya at Eli Sugigi garis bawah real garis bawah, Eli Sugigi secara belak-belakan mengatakan bahwa Fuji sombong. Hal tersebut kembali diucapkan oleh pelawak Eli Sugigi, dikutip dari akun at rumpi garis bawah gosif, Sabtu 26 Februari 2022. Eli Sugigi mengungkapkan bahwa ia tidak boleh melihat orang sombong sedikitpun. Aku melihat dengan kepala mataku sendiri, aku tidak boleh melihat orang sombong sedikitpun karena aku dari artis dari nol banget, paparnya. Eli Sugigi melanjutkan bahwa ia berjuang dari nol dan harus mendapatkan pujian dari orang. Kalau orang tu dari nol jadi aku harus berjuang dari nol dan aku harus berjuang untuk mendapatkan pujian orang-orang, ujarnya. Hal tersebut sontak dibanjiri komentar warganet yang turut geram dengan ucapan Eli Sugigi. Pedal Fuji urjelasin semua plus minta maaf walau gak perlu karena Fuji gak salah apa-apa. Gilangi orang, gak pansos gak makan ya, tulis akun et di ina. Yaelah masih berlanjut aja nyinggung Fuji. Tepe pinternya Fuji gay pernah gubris of obkit ini, tulis akun et anik dia. En Fuji sombong gimana nyadah, perasaan dia jg udah jelasin plus minta maaf meskipun gak perlu keren dia enggak salah apa-apa. Astaga nih op pansosnya ketara amat, tulis akun e garis bawah au. Dendaman misi empok pedel Fuji nyadah minta maaf, gila hormat nih, tulis akun et rafialzi. GK ngerti amat op dia bilangnya kecapek, en kan empok GK cuman Fuji loh klo capek kayak gitu artis, Lama juga KDG suka begitu klo capeknya GK ketulungan maklumi aja bukan berarti dia sombong, tulis akun et dia garis bawah asyraf. Sebelumnya, sebut Fuji alami star sindrome membuat Eli Sugigi kini banyak disoror. Apalagi fans tofu yang banyak menyerang Eli Sugigi kini. Walaupun Eli Sugigi sudah meminta maaf Fuji hujatan terus menerpanya. Kini dalam sebuah acara Eli Sugigi mencurahkan isi hatinya mengenai polemik dengan Fuji, dilansir instagram insta garis bawah julid. Disebutkan oleh Eli Sugigi kalau Fuji anak yang baik. Yah Fuji anak yang baik, saya tidak niat untuk menghujat kamu, nanti media itu kalau berita suka ditemui produsernya, terang Eli Sugigi, Sabtu tanggal 12 Februari tahun 2022. Kini dalam sebuah acara Eli Sugigi mencurahkan isi hatinya mengenai polemik dengan Fuji, YouTube cumi-cumi. Maaf ya say hello saya tidak bisa diwawancarai, kata Eli Sugigi. Menurut Fanny Rosa sosok Eli Sugigi sudah memberikan nasihat pada Fuji. Ini nasihat yang baik, jelas Fanny Rose. Namun Fanny Rose menyindir Eli Sugigi meminta mengomong langsung. Makanya ngomong itu straight to the point, jelas Fanny Rose. Diterangkan Fanny Rose kalau seharusnya berbicara tidak sembarangan. Makanya ngomong jangan kemana-mana, langsung ke point ya aja gitu, jelas Fanny Rose.